Hai, Smart Traders, Investor, kembali lagi bersama saya, Kadek Mertayasa, di channel Iyuk, Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh FGEN, kode sahamnya SSIA, nama perusahaannya yaitu PT Surya Semesta Internusa TBK. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, langsung saja kita ganti kode sahamnya di sini SSIA, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Surya Semesta Internusa TBK ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp. 595 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp. 328 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022. Kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama hampir 2 bulan lebih terakhir ini ya. Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau justru do nothing, seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya, kita klik kolom Broxum, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SSIA, kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022. Oke, kita show datanya. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Surya Semesta Internusa TBK ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu MMDetector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, selama 2 bulan lebih terakhir ini, bukan 2 bulan ya, hampir 2 bulan terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Artinya mereka melakukan penjualan dalam jumlah yang sangat besar, seperti itu. Makanya kesimpulannya di sini big distribusi. Nah, kalau statusnya masih terus distribusi, maka potensi harga sahamnya turun semakin dalam, itu bisa saja terjadi. Dan berpeluang besar terjadi. Namun, kalau mereka mulai akumulasi nanti, apalagi masih berakumulasi, maka harga sahamnya berpotensi naik kembali, seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, sekarang bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin direquest, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah pernah direquest, dan ingin ditanyakan apakah investor besarnya akumulasi maupun distribusi, bisa bergabung di channel telegram kami, bisa klik link di kolom deskripsi ya, nanti saya akan jawab di channel telegram, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari Sekuritas, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, perusahaan PT Surya Semesta Internusa TBK ini, kalau kita lihat, 99,6% sahamnya telah dicetak dalam bentuk skriples. Nah, dari 99,6% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya itu sangat kecil, yaitu 22,1%. Ini porsi kepemilikan investor besar yang kategorinya sangat kecil ya. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail itu sebesar 10,5%. Ini juga kategori kepemilikan investor retail yang sudah bisa dikategorikan sedang, seperti itu. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi-retail. Jadi, kenaikan harga yang terjadi di sini itu disebabkan oleh aksi borong dari investor semi-retail, seperti itu. Nah, ini yang tidak cocok kalau untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena kepemilikan investor besarnya kategorinya kecil. Terkecuali kepemilikan investor besarnya terus menambah, menjadi di atas 75%, maka itu bisa kita kategorikan layak untuk investasi, seperti itu. Nah, jadi karena di sini masih distribusi, sebaiknya kita atur trading plan kita di sini ya, kalau bagi yang punya gitu. Karena saya sendiri pun tidak membeli perusahaan ini. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, sekali lagi, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus, dan saya akan jawab pertanyaannya, seperti itu. Nah, untuk yang ingin bertanya lebih lanjut, secara kontinu, itu bisa bergabung di channel telegram kami. Silakan klik linknya di kolom deskripsi. Nanti bisa bertanya di channel telegram, seperti itu. Nah, baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.